selamat berjumpa kembali sahabat kesemuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang bagian pak ketiga ini kawan karena tanaman bangkus di tabu lompot ini tanaman jambu air sudah pernah berbuah dan setelah itu berbuah kembali maksudnya dari generatif menuju generatif kembali nah ini karena sudah beberapa bulan bangkus teknik rawatan tegetatif juga ketika video upload bangkus itu yang tanaman cangkok kita pindahkan ke dalam media tabu lompot itu sudah beberapa bulan yang lalu bangkus sudah sering kawan ini bangkus pupuk dengan kompos hijau daun tetapi setelah kita cek sampai sekarang itu kondusinya masih sangat keras tanahnya nah disinilah pentingnya kita terus menerus menggunakan kompos hijau daun baik itu dari tumbuhan lunak sampah-sampah dapur kulit-kulit buah-buahan dan sebagainya jadi bukan sekali jadi ada kompos sampah dapur ada tumbuhan lunak dari buah-buahan kita letakkan saja disini akhirnya akan jadi kembali ini belum padahal sudah berapa bulan nah ini pentingnya manfaat dari teknik vegetatif seperti ini jadi kita tidak membuang limbah-limbah dapur yang dari tumbuhan-tumbuhan sayur kulit buah dan secara percuma kita gunakan manfaatnya seperti ini dan berkali-kali bangkus ulang kalau media ini kita gunakan teknik pupuk hijau daun akhirnya ada mikrobat tanah kutu tanah juga cacing tanah terlalu banyak kita bisa gunakan NPK 16-16 dengan dosi yang kecil sekali dengan rutin akhirnya akan sangat berkurang perkembang biakannya kutu tanah mikrobat tanah juga cacing tanah kita simak bersama-sama kawan semoga sharing bagus ini ini bermanfaat ini bagian yang ke-3 kita cek sama-sama kawan jadi ini loh kawan ini kalau kita itu dengan jari tidak kuat jadi ini cacing tanah mikrobat tanah juga kutu-kutu tanah di sini belum seberapa berkembang biak nah ini pertanda masih kurangnya kompos hijau daun masih keras kawan nah ini sangat penting ini kita dekatkan kamera agar jelas jadi sangat keras kawan nampak sangat keras seperti ini sangat keras kita tusuk-tusuk aja dengan sapu itu masih sangat keras sangat keras jadi kawan kalau melihat kondisi seperti ini di saat musim penghujan kelihatannya walaupun musim penghujan medianya itu kena air tentu aja akan menjadi gembur dan becek tetapi kalau sedikit saja kering seperti ini nampak keras nampak masih tanahnya itu padat kawan nah tentu yang kita lakukan kawan tentu seperti biasa nah ini kompos hijau daun banggos akan terus mempukkannya seperti ini kemudian karena ini timing di musim penghujan jadi kita juga akan menambah dengan teknik-teknik yang lain dengan teknik tumpang sari di bagian yang ketiga ini dan tentu menunggu untuk beberapa waktu kemudian bagaimana tumpang sari berupa sayur-sayuran bercampur baur menjadi satu dengan tanaman jambu air di pot yang banggos teknik pegetapik nah inilah manfaatnya kita bertanam di lahan sempit apalagi ini di lantai satu jadi kalau kita menggunakan konstruksi-konstruksi berat itu kita untuk melakukan seperti ini berakar tunggang ada akar yang baik buah yang baik itu tentu kita tidak bisa maksudnya ada teknik kesulitan nah kalau di dalam pot media seperti ini sangat efektif jadi banyak manfaatnya disini jadi selain akar tunggang yang ada buahnya jambu air bisa ke dondong bisa ke lengkeng bisa jeruk dan sebagainya bukan melulu sayur kalau sayurnya perawatannya insya Allah sedikit mudah tapi berakar tunggangnya di lahan sempit tentu kita sebagai penghobi akan senang sekali akan hal ini jadi bukan sulit kawan tentu kita utakutik akan senang sekali setelah seperti ini kawan agar ini tanahnya suatu saat menjadi gembur di media pot karena bangkus tidak menggunakan media apapun selain tanah dan kompos hijau daun jadi bangkus tidak menggunakan misalnya kekam atau sabut kelapa karena bangkus inginkan tanaman ini bertahan bertahun-tahun berpuluhan tahun dengan unsur 4K yang memenuhi yang sering bangkus sebutkan akar baik batang baik daun baik juga bisa berbuah nah kita bisa memendamnya lagi dengan media tanam-tanah seperti ini ini karena bangkus punya tujuan ya tujuannya akan bangkus tumpang sari untuk tanaman sayur karena ini timingnya musim penghujan ini sangat perkembangannya nanti tanaman sari juga akan subur di samping tanaman berakar tunggang jambu airnya juga bisa berbuah nah kita tambah seperti ini jangan terlalu penuh maksudnya medianya jangan terlalu penuh kita tambah seperti ini nah setelah kita tambah seperti yang ini kawan ini adalah benih sawi kawan ini benih sawi dari sawi yang sudah tua bangkus budidayakan bangkus ambil benihnya jadi agar ini menjadi tanaman tumpang sari cukup seperti ini saja kawan jadi kita tabur sedikit-sedikit semoga saja ini tumbuh dengan subur tanaman sawi sebagai tanaman tumpang sari disini nah betapa besar manfaatnya kita bertanam di dalam pot dengan teknik rawatan vegetatif yaitu media tanam tanah kalau kita dengan sistem seperti ini selain media tanam tanah misalnya sekam sabut kelapa dan sebagainya itu akan kesulitan kawan dan tentu tanaman kita tidak bisa kuat ketika kita menggunakan dua tanaman sekaligus dalam pot kalau tidak media tanam tanah dan banyak manfaatnya media tanam tanah itu di dalam pot nah setelah seperti ini kawan kita bisa menyiramnya air kalau di saat tidak ada hujan kita menyiramnya air itu bisa dari sini bisa langsung dari sini juga tidak apa-apa jadi benihnya sawi agar tenggelam ke celah-celah ini akhirnya akan tumbuh dengan subur kita menyiramnya seperti ini kita perhatikan sama-sama sekarang sudah kondisinya seperti ini jadi kita bisa menyiramnya dari sini tidak apa-apa nanti akhirnya akan airnya akan merata coba kita lihat dari samping jadi sahabatku semuanya paket 3 ini bangku juga cek tanahnya belum gembur jadi tanah media dalam pot ini tentu kita lakukan rawatan penambahan kompos hijau daun kemudian setelah bangkus tambah kompos hijau daun bangkus tutup media tanam tanah kembali nah kemudian bangkus gunakan tumpang sari jadi bangkus taburi benih sawi agar selain tanaman berakar berakar tunggang seperti ini yang sudah teknik rawatan vegetatif samping-sampingnya ada celah-celah kita bisa gunakan apa saja tanaman sawi kangkung dan sebagainya akhirnya kita punya banyak manfaat walaupun di lahan sepedipot seperti ini apalagi ini di musim penghujan tentu ada sedikit kemudahan kita untuk tanaman sayur cepat tumbuh kembang berbeda dengan di musim kemarau tapi walaupun sedikit perbedaan perbedaan itu karena situasi dan kondisi tentu kita selalu semangat untuk selalu bertanam di lahan sempit oke sahabat barangkali yang menyimak atau menyukai video bangkus silahkan sahabat semuanya mencoba dan untuk kelanjutannya kawan bangkus akan memberikan sharing yang pak 4 standar tanah di dalam pot yang kira-kira gembur itu bangkus akan memberikan sharing di bagian yang keempat juga demikian semuanya itu bukan sekedar pot satu tanaman semua akan bangkus bentuk teknik tumpang sari yang bisa memberi mampat jadi kita putar putar terus seperti ini seperti layaknya di lahan luas kita bisa petik kita bisa mulai kembali dan kita tinggal menyesuaikan situasi alam kondisinya walaupun semuanya itu yang atas Allah SWT yang menentukan tetapi kan alam tentang alam situasi alam situasi di lingkungan kita meliputi suhu udara curah hujan tentu kita semuanya itu yang harus belajar semoga sharing bagus ini bermanfaat kita simak kelanjutannya Pak 4 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati